Dua kontrak mbak ya, berarti 6 tahun mbak ya Iya Kerja 6 tahun, Alhamdulillah berhasil membuat rumah Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Bagaimana kabarnya, semoga anda sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Oke dulur Di kesempatan sore hari ini Saya lagi pergi ke rumah teman saya Jadi rumah teman saya ini Mantan TKI TKW Taiwan Dia sukses membangun rumah Yang begitu megah Dan Model terbaru Bagaimana Bentuk rumahnya dan seperti apa Gaya atau model rumah yang baru Oke ikuti terus videoku kali ini Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe Di komen dan share sebanyak-banyaknya Untuk menginfirasi bagi teman-teman Dan semoga video ini bermanfaat bagi semuanya Bersama saya Selamat Arpon Arek Ponoroko Dan semoga selamat menikmati nah ini teman-teman rumah TKW sukses itu TKW Taiwan 2 kontrak bisa membangun rumah model japanese itu model Jepang jadi ikuti vlogku kali ini saya mau mereview satu persatu jadi untuk rumah sendiri ini lebar rumah itu 6,5 meter lebar rumahnya 6,5 meter tinggi tembok itu 4 meter terus panjang dari rumah tersebut 12 meter 12 meter dan ini menghabiskan biaya total sekitar kurang lebih 500 juta ini model tampilan depan model Jepang dan untuk teras sendiri ini 5 meter jadi total panjang rumah 12 tambah 5 17 meter total panjang rumah tersebut inilah hasil jerih bayah TKI suaminya TKI istrinya TKW Taiwan yang kerja kontrak 2 tahun alhamdulillah bisa bikin rumah ya sebagus ini ini model terasnya dan lebar terasnya sendiri ini 5 meter bos nah lebar terasnya aja ini 5 meter panjang ini tampilan depan ini tampilan depan oke saya mau masuk oke saya mau masuk melihat ruangan nah jadi depan pintu itu langsung menuju sofa atau kursi nah jadi modelnya itu nah ini teman-teman ini masih belum jadi ya ini masih mau dipelapon tapi bawah itu sudah kelihatan rapi dan bersih nah ini yaitu rumahnya ini terdiri dari 2 2 2 kamar nah terdapat 2 kamar oke nah itu lalu terus ke belakang ini ada dapur ini 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 model dapurnya model dapur minimalis di buat teman-teman bisa menerikan gaya dapur minimalis ini 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 jadi usahakan kalau mau bikin tempat tanah dapur ini harus rendah ya kadang orang itu bikinnya itu terlalu tinggi jadi nggak enak kalau ini posisi enak mau goreng-goreng itu enak mantap oke saya mau keluar lagi nah ini tampilan dari belakang ke depan oh mantap ini tampilan dalam rumah mantap ini bagi teman-teman bisa meniru model rumah rumah apa rumah gambar ya ini 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 bersama mbaknya ini mantan TKW Taiwan itu kerja dua kontrak di Taiwan berhasil membuat rumah dengan model model gambar model gambar model gambar Jepang 2 kontrak plus suami Malaysia oh ya dengan mbak siapa ini mbak dasri mbak dasri mbak dasri kerja di Taiwan berapa kontrak mbak bisa bangun rumah seperti ini mbak 2 kontrak 2 kontrak ya 2 kontrak kalau habis berapa mbak biaya untuk buat rumah kalau habisnya enggak ngitung loh soalnya enggak tahu dikumpulkan dari uang dari Taiwan juga dari suami Malaysia kira-kira 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 kurang lebih sekitar 500 mbak ya enggak bisa bilang saya kalau nominernya soalnya ya itu tadi nanti yang enggak suka kok bilangnya kalau dibilang banyak kok wah gitu nah ini tiba-tiba buat teman-teman bisa untuk menginpirasi jadi enggak biar enggak sia-sia kita kerja di perantauan harus kita itu pulang harus bisa berhasil apa yang dicita-citakan seperti bikin rumah beli-beli tanah itu harus ini ini salah satu TKW Taiwan mbak dasri berhasil membuat rumah istilahnya itu istilahnya itu yang penting nyaman dua kontrak mbak ya berarti enam tahun mbak ya kerja enam tahun Alhamdulillah berhasil membuat rumah nah ini tampilan seadanya 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 aja jauh wana yuk geliwani ini jadi ini mengisi pirasi sekali buat teman-teman yang ada di luar negeri kalau mau bikin rumah atau mau cari gimana sih model rumahku nanti ya bisa dicontoh rumah seperti ini ya ini dibilang sedang ya sedang dibilang bagus ya bagus dibilang agak ke bawah ya ke bawah hitungannya itu meneng menengah jadi enggak terlalu mewah enggak terlalu biasa biasa gitu teman-teman jadi ini sangat menginspirasi buat teman-teman semuanya jadi buat video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman jangan lupa di share atau di tekan subscribe nya yang belum subscribe oke bersama saya selamat telefon aras polo roko ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih